Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berinteraksi dengan hewan-hewan paling besar di dunia seperti paus atau hiu putih mungkin hal biasa bagi seorang nelayan di mana keseharian mereka dihabiskan di laut untuk menangkap ikan, memancing, dan sebagainya tapi tahukah Anda jika hewan paus tersebut bisa mengeluarkan muntahannya tapi jangan kaget dan cicik karena ternyata muntahan paus ini bisa memiliki harga yang sangat fantastis yaitu hingga miliaran rupiah muntahan paus ini disebut juga ambergris dan ini adalah salah satu harta karun yang diidam-idamkan bahkan nelayan yang satu ini mendapatkan rezeki berlimpah Usai menemukan muntahan paus dengan harga 4,4 miliar seorang nelayan Thailand bersiap untuk mendapatkan rezeki nomplok setelah ia menemukan bungkahan besar muntahan paus yang diperkirakan sampai 4,4 miliar nelayan bernama Jumrus Taikot menemukan ambergris sebesar 14 kg saat ia berjalan di sepanjang pantai di Khonsamu, Thailand Selatan nelayan tidak yakin apakah itu menyimpan penemuannya di dalam kubuknya dan ia kemudian melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan dan hanya menghasilkan puluhan ribu sehari ia kemudian meminta bantuan tetangganya untuk melihat penemuannya dan irisan benda itu pun diperiksa dan ternyata adalah ambergris pejabat dari pemerintah setempat kemudian mengunjungi nelayan di rumahnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 dimana mereka memastikan penemuannya itu adalah muntahan paus Jumrus kemudian diberitahu jika benda tersebut bernilai 4,4 miliar berdasarkan penjumlahan ambergris sebelumnya tiga tetangganya datang setelah keponakan saya memberitahu penduduk desa bahwa saya menemukan muntahan ikan paus mereka meminta tolong dan melakukan beberapa pemeriksaan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar muntahan paus saya perlu tahu yang sebenarnya jadi itu sebabnya saya menghubungi pihak berwenang untuk memeriksa sekarang saya tahu itu adalah muntahan paus asli saya akan menjualnya tambahnya Gubernur Provinsi Suratai Wicat Munjinto datang bersama para spesies yang mengkonfirmasi bahwa masa itu mengandung lebih dari 80% ambergris Wicatwood mengatakan dia sekarang menasihati Jumrus tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya untuk mendapatkan harga terbaik untuk keberuntungannya ambergris sering disebut harta karun laut atau emas terapung karena merupakan bahan yang dicari dalam industri parfum ini mengandung amrain alkohol yang tidak berbau yang membantu aroma ketahanan lebih lama jat padat berlilin dikatakan terbentuk di usus paus sperma ketika seluruh emperdu mereka membuat sekresi untuk memudahkan perjalanan benda besar atau tajam dipercayai bahwa paus kadang-kadang memuntahkan masa sehingga mendapat nama muntahan paus benda ini memiliki bau kotoran kuat yang tidak menyenangkan pada awalnya tetapi aroma ini menjadi lebih baik begitu mengering ambergris sangat dicari di industri konsumatik karena zat yang dikenal sebagai amrain alkohol yang tidak berbau dapat dideteksi dari dirinya untuk membuat aroma parfum bertahan lebih lama terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!